Intro Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Muhammadiyah memulai muktamar 5 tahunannya pada 18 November ini. Diperkirakan ada lebih dari 2 juta ribu warga dan pengembira Muhammadiyah akan hadir di Solo untuk menghadiri acara itu. Tapi ada satu kabar menarik. Muhammadiyah ini kan salah satu organisasi muslim terbesar di Indonesia. Tapi yang ikut merayakannya adalah umat Kristen. Misalnya saja gereja Kristen Jawa GKJ Manahan. Kebetulan lokasi GKJ Manahan tidak jauh dari lokasi acara pembukaan muktamar di Stadion Manahan. Pengurus GKJ sudah mempersilahkan panitia dan peserta muktamar menggunakan gereja mereka sebagai tempat istirahat. GKJ Manahan menyediakan gedung serbaguna di samping bangunan gereja. Gedung itu meliputi hall, aula, kamar mandi, sampai klinik darurat. Jumat GKJ Manahan pun akan membantu peserta dan pengembira muktamar. Selain GKJ Manahan, kompleks SD Kristen Manahan dan SD Kalam Kudus juga akan dimanfaatkan. SD Kristen Kalam Kudus menyediakan ruang kelas untuk tempat menginap pengembira. Di sana terdapat 22 ruang kelas yang bisa menampung 200-an pengembira. Sebelumnya dukungan juga diberikan umat katolik solo. Sejumlah gereja dan sekolah katolik digunakan untuk tempat transit peserta muktamar. Di antaranya SMA Ursulin dan SMA Santo Yosef yang jaraknya tidak jauh dari lokasi pembukaan muktamar. Kasus-kasus di atas menunjukkan eratnya rasa persaudaran antara umat Kristen dan Islam di Indonesia. Umat Islam, Katolik, dan Protestan bersatu dalam satu keluarga yang padu. Dan Muhammadiyah langsung memperoleh berkah persaudaraan itu. Namun sayangnya itu baru satu wajah Indonesia. Dalam hal agama ada wajah lain Indonesia yang lebih surang. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar kasus diskriminasi agama di Cilegon. Wali kota dan masyarakat di sana bersama-sama menolak pendirian gereja. Bahkan mereka menyatakan tidak akan membiarkan adanya gereja di daerah mereka. Ada pula kisah-kisah tentang pemaksaan jilbab. Kabar terbaru datang dari Seragen, Jauh Tengah. Di kota itu seorang siswi SMA negeri berinisial S dirundung guru matematikanya kerata mengenakan jilbab. Dia dimarahi di depan kelas hingga akhirnya enggan berangkat ke sekolah. Setelah rasa takutnya sedikit reda, S kembali memberanikan diri untuk masuk sekolah. Tapi nahas, sekarang kakak kelasnya yang gantian membulinya. S tertekan dan stres. Dia akhirnya minta dijemput pulang dan tak mau lagi masuk sekolah. Kisah tragis itu tidak hanya terjadi pada S, tapi juga pada adiknya yang bersekolah di tempat yang sama. Melihat kakaknya dirundung oleh guru dan kakak kelas, sang adik juga tak berani masuk sekolah. Orang tua S yang berinisial AP telah mengadukan dugaan perundungan ini ke Polres Seragen. Setelah tahu dilaporkan, guru matematika berinisial S itu akhirnya minta maaf dan mengakui kesalahannya. Ini semua adalah kisah-kisah Indonesia yang dihadapi Muhammadiyah saat ini. Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia. Dalam usianya yang sudah mencapai 110 tahun, Muhammadiyah diharapkan bisa menjadi salah satu kereta penarik gerbong ke arah kemajuan peradaban Indonesia. Tema utama Muktamar ke-28 di Solo ini adalah Memajukan Indonesia Mencerahkan Semesta. Karena itu kita bisa berharap bahwa Muktamar kali ini bisa menjadi tonggak dihidupkannya kembali fungsi pencerahan Muhammadiyah di Indonesia. Muhammadiyah seharusnya menjadi sebuah organisasi Islam yang bukan saja terus menggalang persaudaraan dengan umat agama lain namun juga mencegah dan melawan lahirnya bentuk-bentuk penindasan hak beribadah agama lain serta juga melawan pemaksaan doktrin yang melanggar hak azasi manusia. Muhammadiyah harus menjadi kekuatan utama yang mencerahkan alam pikir umat Islam dan rakyat Indonesia. Ketua Umum PP Muhammadiyah sendiri Haidar Nasir saat ini sudah menyatakan Muhammadiyah harus berada di garda terdepan dalam perdamaian, toleransi, dan kemajuan peradaban. Apa yang dikatakan Haidar sama sekali bukan baru buat Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 oleh Ahmad Dahlan di kota Yogyakarta. Sejak awal Muhammadiyah tidak memposisikan diri sebagai gerakan politik melainkan gerakan sosial keagamaan. Karakter utama Muhammadiyah adalah mencerahkan, mereformasi, mendobrak kebekuan dan keterbelakangan berpikir dalam umat Islam. Muhammadiyah yang asli sangat menekankan ijtihad yaitu penggunaan akal pikir untuk menafsirkan ulang ajaran-ajaran agama. Karena itulah Muhammadiyah sangat menekankan pengembangan lembaga pendidikan modern. Di Indonesia ada ribuan sekolah Muhammadiyah dari SD sampai SMA. Muhammadiyah juga memiliki lebih dari 100 universitas. Sekolah dan perguruan tinggi itu juga bukan sekedar kaleng-kaleng. Sebagian menduduki posisi unggulan di daerahnya masing-masing. Kepedulian terhadap lembaga pendidikan ini mencerminkan semangat Muhammadiyah untuk mengembangkan wawasan berpikir umat Islam. Di mata Muhammadiyah, umat Islam tidak boleh ragu melahap ilmu pengetahuan yang datang dari berbagai pusat peradaban untuk dikembangkan bagi kepentingan rakyat Indonesia. Beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah bahkan sebagian besar mahasiswanya adalah non-muslim. Terutama di provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua. Memang sering dikatakan sejak Muhammadiyah diketuai din Syamsuddin pada 2006, Muhammadiyah sempat mengalami pembelokan tajam ke arah Islam yang konservatif. Namun pada dasarnya konservatisme tidak ada dalam DNA-nya Muhammadiyah. Muhammadiyah berseberangan dengan paham wahhabisme dan salafi apalagi Hisbut Tahrir Indonesia. Pada dasarnya semangat Muhammadiyah adalah semangat pembebasan. Di masa awal perkembangan Muhammadiyah mencanangkan pembebasan dari apa yang disebut sebagai penyakit TBC, TAHYUL, BIDAH, dan KHURAFAT. Karena itu di masa lalu Muhammadiyah dikenal kerap berseberangan dengan NU yang banyak hiainya dianggap melanggengkan praktek-praktek keagaman yang dikecam Muhammadiyah. Tapi saat ini pola semacam itu sudah tak terlepon. Ancaman atas Islam saat ini justru adalah kebekuan berpikir yang timbul akibat kesempitan cara penafsiran Islam yang tidak kritis. Yang harus dikembangkan agar umat Islam maju adalah cara berpikir yang menghargai keberagaman dan tidak eksklusif. Sebagai contoh, kewajiban jilbab yang dipaksakan tadi lahir dari keterbelakangan berpikir dalam membaca kitab suci. Begitu juga sikap permusuhan dengan non-Islam, pemaksaan perdak-perdak syariah, pelarangan gereja. Itu semua lahir dari kebekuan dan kesempitan berpikir. Muhammadiyah seharusnya berada di garda terdepan dalam proses pembebasan itu. Saat ini misalnya terdapat anggapan bahwa yang dapat menyelamatkan Indonesia dari keterbelakangan intoleransi, fanatisme, radikalisme, terorisme adalah NU. Bukan Muhammadiyah. Kita harapkan saja Muhammadiyah akan kembali ke jalan memajukan peradaban. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri adalah pribadi yang cerdas. Perpikiran maju, tegas, toleran, tapi juga sabar dan santun. Bila sekarang Muhammadiyah kembali mengulang teladan sang pendiri, Muhammadiyah akan punya peran besar dalam menentukan masa depan Indonesia yang berkemajuan. Selamat bermuktamar Muhammadiyah. Teruskan perjuanganmu mencerahkan bangsa ini. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!